Di tengah persiapan mengarungi kompetisi Liga 1 yang semakin dekat, Persebaya Surabaya masih terus mendatangkan pemain baru untuk mengikuti latihan bersama pemain yang sudah ada. Brian Ponda, pemain asal Manado ini didatangkan pelatih Persebaya Aci Santoso. Brian telah mengikuti latihan bersama usai libur lebaran Idul Adha di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Senin Siang. Meski terus mendatangkan pemain baru, Aci Santoso menegaskan materi skuadnya sudah mumpuni untuk menghadapi kompetisi Liga 1 yang rencananya mulai kick-off 23 Juli mendatang. Namun pelatih berusia 52 tahun juga masih mempertimbangkan untuk merekrut pemain muda potensial dan berbakat, dengan harapan bisa menjadi investasi jangka panjang bagi klub asal kota pahlawan ini. Sekarang ada beberapa pemain yang mau kita pinjamkan rencananya, tujuannya adalah untuk mendapatkan jam terbang. Dan ini ada satu lagi pemain baru, Brian Ponda, dari Pondaan dari Manado. Saya dulu sudah menyampaikan, sebenarnya tim ini sudah cukup materi pemain, tetapi saya sampaikan kalau saya menemukan pemain muda yang menurut pengamat saya bertalenta, akan saya ambil karena itu bisa menjadikan investasi pasir bahaya di jangka panjang. Jadi atas dasar perpengkiran itu, saya berkomunikasi dengan tim pelatih, berkomunikasi dengan manajer, untuk mengambil pemain satu ini dan insya Allah pasti akan kita panggilan. Dari program latihannya yang sudah dijalankan, Aji menyebut pemain muda dalam skuadnya sudah menunjukkan perkembangan positif seperti Rizky Dwi dan Catur Arif, yang dinilai mampu bersaing dalam tim. Kualitas dua pemain jebolan tim sepak bola PON 2021 ini dinilai akan meningkat jika terus bekerja keras dan fokus pada tujuan. Di samping mengikuti latihan rutin, Persebaya juga berencana meminjamkan beberapa pemain mudanya ke klub lain dengan tujuan menambah jam terbang pemain tersebut.